Intro Beda sikap Nagita dan Ayu Ting Ting pada poneka Ivan Gunawan Istri Raffi Ahmad terekam berkidik Dikutip dari banjarmasinposko.id Desainer Ivan Gunawan mulai memperkenalkan bonekanya pada sejumlah teman artisnya Termasuk Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Setelah sempat jadi perbincangan atas kelakuan Ayu Ting Ting memperlakukan bonekanya Ivan Gunawan kini memamerkannya pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Diketahui Ivan Gunawan menuai kehebohan karena mengumumkan bahwa Ia memiliki dua orang bayi yang diberi nama Mirakel Putri Gunawan dan Marve Lous Kedua bayi itu merupakan boneka Kini presenter yang akrab di sapa ikun itu memamerkannya pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Rupanya aksi Ivan Gunawan menimbang dua bayi itu sempat membuat Nagita Slavina merinding Hal itu teragam dalam kala Raffi Ahmad melakukan video call bersama Ivan Gunawan Yang dikutip dari Youtube Ross Entertainment pada hari Senin 3 Januari 2022 Awalnya Raffi Ahmad memamerkan sosok bayi Rayansa Malik Ahmad yang tertidur pulas Ini bayi aku, tuh Nagita, kamu pegang bayinya, kamu ke rumah dong, ini bayi aku tuh, ucap Raffi Melihat itu Ivan Gunawan juga memamerkan bayinya yang dikendongnya Bahkan ikun berniat akan berkunjung ke rumah Raffi Ahmad untuk memamerkan bayinya itu Aku ke rumah hari selasa pagi boleh gak, kata Igun Mendengar itu Raffi langsung mengiakan permintaan Igun Boleh bener ya pagi kamu ke rumah ya, selasa pagi ya, kata Raffi Ahmad Sementara, Nagita Slavina hadir dan ikut nimbrung obrolan bapak-bapak yang sedang adu pamer bayinya Bayinya mana? Mana bonekanya? Itu boneka, ujar Nagita Lihat dalam kamera ekspresi Nagita Slavina yang bergidik dengan sikap Ivan Gunawan Nagita mengatakan itu adalah boneka, bukan bayi hidup Namun Igun mengaku bahwa Ekel dan Marvel bukan boneka, melainkan teman hidup Aku gak melihat ini boneka gitu loh, jadi aku ini ngeliat ini kayak dia teman hidup Teman yang bisa-teman yang bisa menemannya aku kemanapun aku pergi, ujarnya Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia